Anis Baswedan yang didukung KPP menjadi capres, tampaknya harus kerja keras. Sebab, berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Anis Baswedan makin menurun. Kuat dugaan karena strategi yang kerap menyerang Jokowi membuat banyak orang sebal. Sementara, publik yang kuas pada kinerja Presiden Jokowi masih sangat tinggi. Elektabilitas Anis Baswedan paling rendah dibanding Prabowo dan Ganjar Pranowo. Anis Baswedan pun merespons santai survei itu, karena hasilnya masih fluktuatif. Meskipun berada tingkat bawah, ia menyebutkan proses pemilu 2024 masih panjang. Pilpres masih Februai 2024, masih delapan bulan lagi, ucap Anis Baswedan. Ia mengatakan, hasil survei yang dilakukan jauh sebelum Pilpres masih fluktuatif. Sehingga hal ini menjadikan pihaknya akan menata rencana serta strategi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya